Ada tiga teknik untuk membuka sebuah presentasi dengan menarik. Yang pertama adalah menggunakan tujuan. Sampaikan maksud dan tujuan Anda ketika membuka sebuah presentasi. Cara kedua, kita menggunakan cerita. Sampaikan sebuah kisah yang menarik yang terhubung dengan topik presentasi Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menggunakan data dan fakta. Pilih sebuah data yang menarik yang orang jarang dengar dan gunakan sebagai pembukaan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu teknik tersebut. Dan saya akan ambil teknik yang ketiga, yaitu menggunakan data dan fakta. Apa langkah-langkah yang Anda harus lakukan ketika ingin membuka sebuah presentasi menggunakan data dan fakta? Ada tiga langkah sederhana. Yang pertama adalah cari data yang mau diangkat. Jadi data ini, pilih data yang sesuai dengan topik materi Anda. Kemudian data tersebut, pelajari baik-baik. Dalami datanya, lihat sisi mana dari data tersebut yang bisa Anda angkat untuk sebuah pembukaan presentasi. Dan yang ketiga, susun kalimat pembukaan Anda. Sampaikan dengan percaya diri, dengan semangat, dengan menarik. Sehingga nanti Anda pun bisa menciptakan perhatian yang kuat dari audiens lewat pembukaan yang menarik. Sekarang kita mulai langkah yang pertama tadi, mencari data. Misalkan, saya ingin mencoba berbicara tentang topik public speaking. Kenapa hal ini penting, kenapa orang perlu belajar public speaking. Saya browsing, saya lihat data yang ada. Ternyata saya temukan sebuah data, sebuah survei yang pernah dilakukan oleh Chapman University. Di mana survei ini mengatakan bahwa ketakutan terbesar banyak orang itu adalah public speaking. Bahkan mengalahkan ketakutan mereka akan ketinggian, takut disuntik, takut dengan hantu, takut dengan badut, takut tenggelam, dan seterusnya. Jadi banyak orang bahkan lebih takut ketika harus berdiri, berbicara di depan umum, melakukan public speaking ketimbang banyak hal yang lain yang sepertinya harusnya lebih mereka takutkan. Ini sebuah data yang menarik dan data ini bisa kita angkat nantinya. Jadi saya akan pilih data ini. Kalau kita pelajari lebih jauh data ini, tadi langkah pertama sudah kita temukan datanya. Kita lihat sudut pandang apa yang mau kita angkat dalam pembukaan. Maka di sini saya melihat bahwa kita bisa menekankan public speaking adalah ketakutan terbesar banyak orang. Yang kalau kita bisa mengatasi ketakutan itu, kita akan lebih bisa memproyeksikan diri dengan lebih baik di hadapan orang banyak. Dan terakhir, susunlah kalimat pembukaan presentasi yang Anda lakukan. Nah sekarang saya akan gunakan data tadi, fakta tadi, saya akan gunakan dalam sebuah teknik pembukaan presentasi. Misalkan saya akan berpresentasi, saya akan sharing tentang bagaimana agar kita berani public speaking, maka saya akan angkat teknik ini dalam pembukaan saya. Saya akan bicara seperti ini. Taukah Anda, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Chapman University, ternyata mayoritas orang di Amerika itu paling takut dengan apa? Dengan public speaking, berbicara di depan umum. Ketakutan ini melebihi ketakutan mereka akan ketinggian, akan binatang yang berbahaya, takut tenggelam, dan takut-takut yang lain. Padahal, bicara kan cuma tinggal beri di depan, ngomong. Sedangkan yang lain itu lebih berbahaya sebenarnya. Tapi kenapa ke orang takut? Karena orang takut harga dirinya terganggu. Bayangkan, jika Anda mampu tampil dengan baik dalam sebuah public speaking, maka Anda pun akan bisa menampilkan gagasan, ide, pengaruh Anda lebih kuat lagi. Hari ini, kita akan belajar seperti apa cara belajar public speaking yang cepat dan mudah, sehingga Anda bisa menyusun materinya dengan baik dan membawakannya secara meyakinkan di hadapan orang banyak. Itulah tadi contoh sebuah pembukaan presentasi. Jadi dengan memanfaatkan sebuah data dan fakta, maka saya bisa menggunakannya untuk pembukaan yang menarik. Jadi buat teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat. Itu adalah salah satu teknik pembukaan yang insya Allah dalam sesi berikutnya di hari Selasa minggu depan, saya akan membawakan sebuah pelatihan virtual, pelatihan online buat teman-teman semua. Bagaimana cara kita supaya lebih pede, lebih percaya diri ketika tampil dalam presentasi. Di sana saya akan ajarkan cara kita menyusun kontennya dengan rapih, dengan baik. Kita akan nanti belajar juga teknik membukanya dengan menarik. Tadi ada tiga teknik, baru satu yang saya jelaskan. Saya akan paparkan beberapa teknik yang lain, termasuk dalamnya bagaimana cara kita menutup dengan kuat menggunakan bahasa verbal, termasuk bahasa tubuh secara efektif dalam sebuah presentasi. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa silahkan nanti bisa bergabung dalam training kami ini, termasuk juga buat yang senang belajar desain, di hari Kamis kami pun akan mengadakan training yang berikutnya, bagaimana cara merancang slide dengan cepat dan mudah. Terima kasih, saya Muhammad Nur dari Presenta Edu.